Kerajaan Agung Sejagat Inilah video amatir kegiatan Sunda Empire yang viral di media sosial. Dengan menggunakan pakaian menyerupai seragam militer, sejumlah anggota Sunda Empire ini melakukan kegiatan berupa pertemuan di sejumlah tempat di Kota Bandung, Jawa Barat. Salah satu tempat yang dijadikan pertemuan oleh kelompok Sunda Empire, yaitu lapangan isola Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI di kawasan Setiabudi, Kota Bandung. Adanya pertemuan di lapangan isola UPI tersebut dibenarkan oleh pihak UPI. Sebagai lembaga pendidikan di bawah pemerintah, pihak UPI meminta maaf terhadap publik dan pihak UPI memastikan tidak ada keterlibatan dari keluarga besar UPI dalam kegiatan tersebut, baik dosen maupun mahasiswanya. Menurut Kepala Seksi Eksternal Hubungan Kelembagaan UPI, Yana Stiawan, terkait izin pemakaian lokasi UPI, organisasi tersebut tidak mengatasnamakan organisasi Sunda Empire, melainkan izin pemakaian guna membahas pembangunan Kota Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia sebagai lembaga publik dan lembaga pemerintah pertama meminta maaf kepada masyarakat yang barangkali terganggu dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan organisasi sosial masyarakat yang berkembang hari ini yang terlibat misalnya dalam hal tempat untuk kegiatan seperti ini. Kami ingin menyampaikan bahwa Universitas Pendidikan Indonesia tetap berprinsip dan berpedauman teguh pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pancasila, dan NKRI. Untuk itu, jadi kelembagaan UPI tidak pernah terlibat dengan kegiatan yang diselengkarakan oleh Sunda Empire, baik itu kelembagaan, pimpinan, kemudian tenaga dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pun sekunder yang lainnya di UPI ini. Organisasi Sunda Empire ini diduga hampir mirip dengan kasus kerajaan agung sejagat di Perwaru Jawa-Jawa Tengah, yang menyebut bila pemerintahan di dunia akan segera berakhir. Organisasi Sunda Empire ini memprediksi pemerintahan dunia akan berakhir pada 15 Agustus 2020. Setelah itu kehidupan masyarakat dunia akan lebih baik dan sejahtera.